Aktivitas Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur beberapa hari terakhir mengalami peningkatan dengan ditandai terjadinya gempa vulkanik dan erupsi friktik. Dengan kondisi tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meluarkan rilis dan rekomendasi larangan untuk tindak ke Kawah Bromo radius 1 km. Secara visual, suasana di sekitar Gunung Bromo cerah hingga mendung. Angin bertiup lemah ke arah timur laut dan barat, suhu sekitar 9-12 derajat Celcius. Dari Kawah Bromo menyemburkan asap putih hingga cokelat dengan intensitas tekanan lemah, sedang hingga kuat dengan ketinggian 50-900 meter. Berdasar data PVMBG Pos Panto Gunung Bromo, Dusun Cemorolawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, gempa tremor menerus terus terjadi dengan amplitude 0,5-2 mm dominan 0,5 meter. Pada tanggal 13 Desember 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengeluarkan rilis terkait naiknya aktivitas Bromo. Dalam rilis tersebut, pengunjung dan warga dilarang mendekat ke Kawah Bromo dengan radius 1 km. Dengan demikian, pengunjung hanya bisa melihat Bromo dari sekitar kaldera. Menurut Wahyu Andrian Kusuma, pengamat Gunung Api Bromo, PVMBG mengatakan, rilis dan rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan situasi terkini dari pemantauan, di mana dari Kawah Bromo beberapa kali mengeluarkan debu vulkanik dan erupsi fritik. Masyarakat waspadanya atau erupsi terakhir di 2019, bulan Juli itu Bromo memang masih di level 2 atau waspada. Dan energinya selalu berfluktuasi, kemudian mulai kita amati adanya sinar api di Kawah itu akhir tahun 2022. Nah itu sampai sekarang, kemudian kemarin tanggal 13 Desember, mulai pukul sekitar jam 5 pagi itu mengeluarkan abu tipis dari Kawah. Ya ketinggian sekitar 400 meter. Jadi himbauan kami itu 1 kilometer dari Kawah, itu harus steril dari aktivitas manusia, itu rekomendasi kami. Semoga bisa dikatui oleh penggaraan kami. Berarti sampai saat ini jarak batas pengunjung 1 kilometer ya? Iya, kemudian kemarin sekarang. Jadi Gunung Bromo masih di... Wisata Alam Bromo sendiri ditutup total selama 24 hari. Terhitung mulai tanggal 13 Desember pukul 16, hingga dibuka kembali tanggal 14 Desember 2023 pukul 16. Penutupan dilakukan adanya ritual Ulan Kapitu Suku Tenggar. Diimbau kepada warga dan pengunjung tidak mendekat Kawah Bromo radius 1 kilometer. Saat ini status Bromo waspada level 2. Farid Fahlevi, CTV Terima kasih telah menonton!